Mengantisipasi ancaman resesi ekonomi, pemerintah berupaya mendorong daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi gaji kepada para pekerja berpenghasilan 5 juta ke bawah. Jatah Bansos melalui dana desa juga akan diperpanjang dari sebelumnya 6 bulan menjadi 9 bulan. Ancaman resesi di depan mata setelah pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 mencapai minus 5,32 persen atau terendah sejak 17 tahun terakhir. Konsumsi masyarakat yang menjadi penopang pertumbuhan anjlok terdampak pandemi COVID-19. Bahkan belanja masyarakat yang biasanya mencapai puncak saat momen lebaran pun tidak lagi terjadi. Untuk menyelamatkan ekonomi dari jurang resesi, pemerintah pun menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya mendorong daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi 600 ribu rupiah bagi 13,8 juta karyawan swasta dan BUMN berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Karyawan penerima subsidi harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran maksimal 150 ribu rupiah per bulan. Subsidi gaji akan diberikan sebanyak 4 kali dan dicairkan 2 bulan sekali. Sehingga total subsidi yang diberikan mencapai 2,4 juta rupiah per karyawan. Yang sekarang dilakukan adalah untuk mendatang rekening mereka oleh perusahaan-perusahaan. Jadi tentu saja yang diperlintaskan memang adalah pekerja yang sudah menjadi perusahaan pekerjaan-pekerjaan. Selain subsidi gaji, pemerintah juga memperpanjang bantuan sosial melalui dana desa. Dari semula 2 tahap menjadi 3 tahap atau dari 6 bulan menjadi 9 bulan. Kemudian 3 bulan ketiga dilanjutkan bernyataan nanti, dilanjutkan. Nah itu masih ada beberapa desa, 550 desa yang habis. Tidak cukup karena dia cair awal. Nah itu kita sampaikan ke Bementeri Keuangan, kekurangan 53 miliar. Ini akan terpenuhi, sehingga seluruh Indonesia akan bisa merasakan sampai dengan Desember 2020. Pembagian dana bansos COVID-19 dari dana desa awalnya diberikan 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni sebesar Rp600.000. Pada tahap 2, pembagian dana bansos diperpanjang 3 bulan lagi pada Juli, Agustus, dan September. Namun dengan nilai lebih kecil sebesar Rp300.000. Pada tahap ketiga, bulan Oktober, November, dan Desember, besaran bansos juga masih sebesar Rp300.000 per bulan.